QR, singkatan dari Quick Response Code. Kode ini adalah barcode dua dimensi yang berisi beragam jenis informasi yang dapat dibaca dengan alat scanner menggunakan smartphone. QR Code, mampu menampilkan teks, membuka URL, menyimpan kontak ke buku telepon, dan masih banyak lagi. Lalu bagaimana cara membuatnya? Simak video berikut ini. Ada banyak aplikasi yang bisa digunakan untuk membuat barcode. Kali ini kita menggunakan aplikasi QR dan barcode scanner. Buka aplikasi QR Barcode. Lalu klik buat QR. Berbagai macam pilihan yang bisa dibuat. Pertama URL. Lalu ketik alamat web yang akan dibuat. Setelah selesai, klik tanda centang. Lalu klik simpan. File tersimpan di gallery. Selanjutnya kita buat teks biasa. Pilih teks biasa, lalu tulis teks yang akan dibuat. Selanjutnya kita buat kontak. Masukkan informasi kontak yang dibutuhkan. Klik tanda centang. Berikut kontak-kontak lainnya. Terima kasih telah menonton! Selanjutnya cara membaca QR kode. Buka aplikasi, lalu pilih pindai gambar. Buka galeri. Lalu cari gambar QR yang akan dibaca. Setelah dipilih, QR kode otomatis bisa dibaca. Yang dalam lingkaran adalah hasil dari pemindaian kode QR. Berikut pemindaian lainnya. Cara pemindaian sama seperti yang telah disampaikan sebelumnya. Demikian tutorial singkat cara membuat dan membaca QR kode. Semoga bermanfaat. Dan jangan lupa klik subscribe, komen, dan bagikan serta nyalakan lonceng. Terima kasih.